Intro Halo, selamat datang kembali di channel Keni Dasri Hari ini aku rencana mau buat cucur menando ya Dan ini pertama kali aku baru mau buat Jadi semoga berhasil, semoga enak Jadi doain semoga sukses, gue cucur menando aku ya Nah disini bahan-bahannya sudah aku sediakan, sudah aku siapin Ada beberapa bahan seperti ini Disini ada gula merah, tapi aku pakai gula merah aren Ini gula merahnya 500 gram Dan ini tepung beras ya, tepung berasnya 500 gram Dan ini tepung terigu kunci biru 250 gram Air biasa aja 500 mili Dan daun pandan, disini aku pakai 4 daun pandan Dengan ini apa, kayu manis ya Disini kayu manis kira-kira 2 ruas seperti ini Dan ini ada adas manis ya Kalau disini bilang adas manis Katanya sih ini perlu Biar cucurnya lebih enak Ya Terus dengan sedikit garam Ini semua bahan-bahan untuk membuat cucur menando Yuk kita mulai sekarang Oke, untuk pertama aku sudah siapkan panci untuk merebus gula merah Seperti ini Disini sudah aku taruh air 200 mili Lalu aku ambil ini dulu sepatu lah Kita masukkan gula merahnya semua ya Gula merah Daun pandan Kita masukkan Terus dengan adas manisnya Kita masukkan sekalian disini Dan tidak lupa juga ini ya Bikin enak Yaitu kayu manis Sekarang kita masak ya Oh iya Ini kita masak Sampai si gula merahnya larut ya Menjadi air Nanti kalau sudah larut Baru kita tambahkan dengan air yang 500 mili tadi Sekarang aku diamkan dulu Biar gula merahnya larut ya Oke Ini gula merahnya sudah mendidih ya Seperti ini Kita boleh matikan ya Nanti kita tambahin lagi dengan air yang 500 mili tadi ya Ini aku matikan Lalu aku tambah airnya ini Yang 500 mili kita tuang kesini semua Kita aduk-aduk Aduk sampai tercampur rata ya Oke ini sudah ditamatikan tadi ya apinya Sekarang kita dinginkan dulu Air gula merahnya Kalau sudah dingin Nanti kita saring Baru kita campur dengan bahan kering ya Gitu Kita tunggu dingin Oke Oke ini sepertinya air gulanya sudah dingin Nah sekarang kita saring air gulanya dulu ya Aku mau ambil penyaring Sama teko seperti ini Ini aku saring Karena kita mau masukkan gula ini Airnya ke adonan tepungnya Ini tidak kekecilan ini saringannya ya Oke ini sudah kita saring Ini ampas-ampasnya kita buang ya Jangan dipakai Sekarang aku ambil wadah seperti ini Aku ambil spatula Kita masukkan tepung berasnya Kita masukkan ke dalam Tasko Semuanya ya ditaruh Terus kita masukkan tepung kunci birunya Kita jadi satu Jangan lupa kasih garamnya ya Masukkan garam Aduk-aduk dulu Biar tercampur rata Tepung beras dan tepung terigu kunci birunya ya Aduk-aduk Oke kalau sudah tercampur Kita buat seperti sumur Aku lihatnya gitu sih Kita buat seperti sumur Lalu kita masukkan air gulanya sedikit-sedikit ya Aduk-aduk Terus kita masukkan lagi sedikit-sedikit air gulanya Kita aduk lagi bahan seringnya Duang lagi Kita masukkan lagi Sampai air gulanya habis ya Aduk lagi Hmm baunya emang enak banget ini Udah wangi Gula merah Sama kayu manisnya guys Kita tuang lagi ya Gula merah kita habisin Aduk-aduk lagi Ini udah rata Semua terigu dengan air gula Sekarang tinggal kita kocok ya Aku ambil kocokannya dulu Oke kocokannya seperti ini Ya seperti ini Kita pakai kita kocok Semoga Bener ya Cara kocoknya Bentar Ini kita kocok Sampai adonan bener-bener Sudah halus ya Disini halus maksudnya Sudah tidak ada bergerendil-gerendil gitu Terus kocok-kocok Terus Sampai rata Memangnya agak Agak capek ya Kocok terus Nanti kalau udah dikocok Sudah tercampur rata Adonannya Kita diamkan Selama satu jam Atau Lebih pun Katanya lebih bagus Lebih lama Ditiamkan Lebih bagus katanya Ini kocokan zaman dulu ini ya Oke kocok lagi Ini adonannya Sepertinya udah kamis Sudah bagus Sudah tidak ada bergerendil-gerendil Lumayan Tadi kira-kira Berapa menit ini kita bikin ya Kocok Sekitar 20 menit lah Sampai adonannya Kali seperti ini ya Ya Udah rata ini semua Udah halus Sekarang boleh kita diamkan dia Selama Satu jam Atau mau lebih pun Lebih bagus Aku mau ambil plastik wrapping Oke Aku udah ambil plastik wrapping Aku mau tutup adonannya Dengan plastik wrapping ya Ini agak susah Karena Kita tutup dengan plastik wrapping Supaya dia Tidak terkenal darah Seperti ini Aku gunting Nah seperti ini Aku akan diamkan dia selama Satu jam Nanti kita ketemu lagi Satu jam yang akan datang Oke Oke Ini adonan cucurnya Udah Satu jam Setengah Bakan ini ya Karena Kalau lebih juga Tekannya lebih bagus Ini aku buka Plastik wrappingnya Mau lihat Nggak adonannya Seperti apa Seperti ini Untuk ngambil adonannya Aku ambil centok Seperti ini Centok sayur ya Lalu untuk ukuran Aku menggunakan Ukuran Gelas Seperti ini ya Yang ada Angka-angkanya disini Disini aku mau pakai 100 cc ya Ini ada 200 cc Aku mau pakai Takarannya Sebanyak 200 Maaf Sebanyak 100 cc Seperti ini Seperti ini ya Seperti ini ya 100 cc Oh iya Untuk diketahui Kue cucur Menado Itu terkenal Besar Ya Dia besar Kalau kue cucur Jakarta kan Kecil-kecil Kalau menado Dia lebih besar Jadi kalau adonannya Mau lebih banyak Itu lebih bagus Oke Langsung aja Kita memasak Disini Aku udah sediakan Penggorengan Penggorengannya Harus cekung ya Seperti ini Ini aku ada Kebetulan Aku ada Penggorengan Cekung kecil Sudah aku Taruh minyak sayur Sudah aku Panaskan Dan ini Sudah boleh kita taruh ya Kita taruh adonannya Kita ambil Ini keluar dia Mentannya Ini kita tusuk Oke Sekarang kita balik ya Wow Beautiful Oh my god Seperti inilah guys Kuenya berenda Dan aku berhasil Ini kita tusuk Tengahnya ya Kita puter-puter Oke Kita angkat Karena kita gak mau terlalu Mateng ya Aku lebih suka Yang di dalamnya itu Lebih juicy Lebih Seperti Seperti apa Seperti masih mentah-mentah Begitu Oke guys Seperti ini Cucurnya Bentuknya ya Oh Aku berhasil Dia berbentuk Seperti topi Belakangnya Mau lihat Oke Kita ulangin lagi Goreng Sampai adonan habis Seperti tadi ya Oke Ini ya Kue cucurnya Udah jadi Seperti inilah Untuknya Dia berenda-renda Dan ukurannya besar Wangi pandan Wangi kayu manis Dan wangi Adas manis Ya Seperti ini Ini Kue cucur Alam menadu Rasanya Enak banget Kebetulan Kue ini adalah Kesukaan keluarga Afek Ya Kue cucur Menadu Oke Sampai disini dulu Video Kue cucur Alam menadu Dari aku Jangan lupa subscribe Like Comment And share Oke See you next time And get ratio Bye 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 Bye